Nikah bagi yang belum menikah Karena nikah salah satu penyebab rezeki Dalam hadith kata Nabi SAW Tiga orang yang pasti dikasih rezeki Pasti, dijamin Yang pertama adalah mukatib Mukatib ini teman-teman Seorang budak, hamba sahaya Yang mau bebasin dirinya dari keterbudakan Lalu dia bilang sama tuannya Tuhan, saya mau bebas Bagaimana caranya? Kata majikannya Caranya kamu bayar 5 juta Lalu kata budaknya baiklah Saya cicil ya 500 ribu per bulan Jadi 10 bulan Tuhannya bilang iya baiklah Mukatib Orang ini, mukatib ini Allah akan memudahkan dapat rezeki Untuk lunasi keterbudakannya dia Tentu budak ini dapat dari harta rampasan perang ya Jadi hukumnya dalam Islam dibebasin Tawanan perang itu dibebasin Tapi kalau dia mau bebasin diri Dia bisa tebus dengan harta Namanya mukatib Dan mukatib ini Allah janji akan kasih rezeki kepada dia Yang kedua Orang yang pergi berjihad Kalau jihadnya benar Membela agama Allah Bukan merusak Malah menjadi kerusakan Betul-betul lagi ada kasus yang sedang dihadapi Dan dipecahkan dengan cara membela Perang suci dalam agama yang benar Maka diberikan rezeki Yang ketiga Adalah orang yang menikah Karena takut terjerumus pada yang haram Pasti Allah kasih rezeki Teman-teman yang belum menikah disini Maka saya sarankan begini Jangan tunda pernikahan Dan jangan hubungkan Pernikahan itu dengan prestasi dunia Nggak ada hubungannya Nanti kalau saya punya mobil Baru saya nikah Kalau sudah punya rumah Kalau tamat kuliah Bukan itu Tapi tergantung kebutuhan kita Kalau sudah ada kebutuhan mendesak Berbahaya Bisa berzina Kalau enggak Nikah Lalu bagaimana memberikan Menikah sama siapa? Hadis Nabi ada Wa'amkihul akfa aminkum Nikah dengan orang sepadan Dengan kalian Jadi kalau penghasilan kita Sebulan misal sejuta Teman-teman sekalian Maka nikah sama perempuan Yang sejuta cukup untuk hidup sama dia Jangan nikah sama perempuan Kosmetikanya sejuta Habis Bangkrut Ya iya Nikah sama orang yang Sepadan Bisa Dan bagi orang tua Yang mendengarkan ceramah kita Jangan tahan Anak-anak untuk menikah Nggak boleh Saya sampai bilang Sama jemaah saya di Jakarta Bapak ibu sekalian Kita menambahkan Satu piring di meja makan kita Untuk anak mantu Lebih baik Daripada kita Biarkan anak kita Bergaul bebas Sekarang banyak orang tua Kalau anaknya nikah cepat Dianggap itu memalukan Tapi kalau Gonta ganti pacar Pacaran jelas haram Anaknya perempuan Diajak pergi sama laki-laki Malam minggu Kira-kira Nggak diapa-apain tuh Itu pintu zina Kemudian Tetangga lihat Pacarnya datang menjemput Nggak malu Siapa itu? Pacar anak saya Bangka Baik Kutus Dua minggu kemudian Datang laki-laki lain Siapa itu? Oh ini pacar baru Anak saya Bangka Tapi kalau Pasang terok Nikah Nikah ya? Iya Malu Kenapa malu? Menikah itu adalah kebaikan kan? Kata Nabi SAW Siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan Setengah agamanya Tinggal dia menjaga Setengah yang tersisa Kerusakan yang terjadi Pada laki-laki Karena perempuan Kerusakan pada perempuan Karena laki-laki Nikah akan memberikan Kedewasaan Yakin Bapak Ibu Sekalian Kalau anda nikahkan Anak anda Maka akan berubah Total Terjadi perubahan Pada dirinya Yang laki-laki Lebih bertanggung jawab Yang perempuan Juga lebih mandiri Memang begitu Sabda Nabi SAW Ya ma'asyarah syabab Wahai sekalian anak muda Manisata' min kumul ba'ah Siapa yang bisa ba'ah Ba'ah itu Yang laki-laki Sudah siap bekerja Bukan sudah punya kerjaannya Siap untuk cari nafkah Buat keluarganya Dan yang perempuan Siap menjadi istri Dan hamil punya anak Maka menikahlah Karena menikah Lebih menjaga Kesucian mata Dan kemaluan Dan yang tidak mampu Berpuasalah Kena puasakan Jadi taming buat dia Jadi itu pintu rezeki Menikah itu Jangan laki-laki-laki-laki-laki-laki